Kita mulai yang perempuan dulu bro Yang laki-laki kita siapkan dulu bro Untuk video selanjutnya Irit bro Picauannya kita nganggur di rumah Mesin turun aja bro Mantap Nah nyimpang ini tadi yang lama bro Dari sebelah ke sebelah Supaya dapat agak sama itu Susah bro Ukirnya juga susah bro Terlalu rapat bro Terlalu nanti kita pernis Memang peninggalan orang tua kita dulu Di Museum Blanga, Kalimantan Tengah Langkraya Situ ada Letaknya di jenis pirah Itu ada Itu yang Ngisi semua bro Mengandung magic juga ada disitu bro Kalau kita Nggak mau kita bikin lah Meskipun kita tahu Jalannya Tidak kita buatkan Kesian yang bikin Kalau ada yang mau Coba Bikin kesian Ini Ini video kita Mau bikin ukiran bro Di dayung yang kita perbaiki Dan kita olah Kemarin bro Karena ruangnya Agak besar bro Ini mungkin Kita jadiin dua video aja bro Susah bro Kalau besar gini bro Nanti kita Bikin satu dulu Video yang berikutnya Baru satu lagi bro Baru dia akan Beres lah Kalau dibikin dua-duanya Kesian banyak yang gak begitu Bisa menikmati nanti bro Nah ini bentuknya bro Dengan alat-alat Dari sini Amplas Gerganji Ini dajungnya Pol pensil, pulpen Sama kater bro Kita Kita ukirnya pakai kater aja bro Soalnya kalau pakai Mesin Teman-teman yang lain Sudah banyak kira-kira Dan ada Disini kita ukirnya Ukir yang santai bro Santai dalam arti Bukan ukiran-kira yang Bukan ukiran-kira yang Nomistis lah Dalamnya Ukiran cantik Nanti Mudah-mudahan ini bisa jadi cantik lah bro Dilihatnya Sepesan Sepesan Besai Besai Dengan bawi ini bro Yang kami Kayak Di sini banyak Rungja-rungja Khususnya yang Sudah hampir Melapakannya bro Kita bikin disini Agar membangkitkan Saya rasa ingat mereka Terhadap Keninggilan Melaluhur kami Bo Seking cintanya Kami-kami Melaluhur kami Mantap Ikuti terus Keseruannya bro Terima kasih Selamat menikmati Terima kasih Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Bagian sini Nanti Tempat yang kosong-kosong Itu ada Sebagian yang disini Nanti bro Tempat yang perlu Kita ukir nanti Nah nyimpang ini Yang penting Yang penting jadi Motif-tif begini Motif-tif begini Ini Kita gak pernah pakai Malbo Kita coret aja Sembarang apa yang ada Dalam otak aja bro Kita mulai mengukir Kita mulai mengukir Kita bersihkan tadi Ayo kita keter Kita keter Lekas bro Nah ini bro Coba lihat Caranya gini bro Mumpung ada mama bro Yang ambil kamera Nah ini ada garis kita Ini ada garis kita ikuti Santai aja Santai aja Garisnya Biar aja lewat sedikit Nanti dia bulat sendiri Bro Soalnya Mata pisau kita kan Kita ambil Kita lihat Nah bekasnya bro Nanti rapi Rapi juga nanti bro Memang Untuk Menolahnya pakai kater Ini gak susah bro Jadi kita ambil Gambarnya Dikit-dikit aja Kalau kita buru-buru Kesian bro Kalau pakai kater Agak susah Rasanya bro Agak susah dari alat Yang canggih lah Mini grinder Itu lebih mudah Tinggal tunjuk lah Itu bro Namanya juga mesin Ini lah awalnya bro Ya lah Jadi ya Mereng-mereng Terkembang bro Nanti Bagian yang kosong ini Kita isi juga bro Kalau gak Tembus ke sebelah bro Lain dayung lagi Sudah tembus Selamat menikmati Terima kasih telah 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 menikmati selamat 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 menikmati mending yang alami aja lah yang standar kita kasih yang standar aja lah biar bisa dicontek dicontoh lagi yang mau menyontoh kalau nggak mau juga nggak maksa dulu mudah kok kalau mau contohin pakai keterbo atau antara kayu dan jari yang tiris mungkin agak cepat lah prosesnya tapi harus hati-hati bisiknya kalau bisik disini kekuatan dia tembus bro kita lihat bro nanti kalau sudah dicet biar mau ngobrol dia namanya kemerah di dekat-dekat di jum teman-teman bisa lihat ini bentuk yang standar aja bro ini besai bawik besai bawiknya bro fungsinya yang paling bagus ini untuk menemudi bro memang bisa juga untuk mendayung memang bisa bro memangnya juga dayung tapi yang dia lebih bagus dia untuk menyendalikan perahok teman-teman 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 inilah bentuk dayung perpuan atau besai bawik khas orang dayak ngaju mungkin dayak di tempat lain juga ada atau di tempat lainnya sebut juga dayak juga ada mungkin anaknya berbeda kalau kami sebutnya dayak bawik anu besai bawik soalnya dia mempunyai fungsi banyak mengendalikan kalau teman-teman mau lihat lihatlah di museum berangak lantai 2 di gedung etnografi sisanya ada yang aslinya peninggalan naikmu yang dulu kita dulu yang tua yang ini kita bikin untuk ya apalah namanya sekedar memperkenalkan untuk teman-teman aja kalau bagi yang mau kenal disini dulu video kita kali ini dan jika suka dengan video-video kami jangan lupa like subscribe dan bunyikan lonceng notifikasinya agar kita lebih banyak bisa memunculkan seni budaya kita lagi mantap selamat menikmati